Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung aja Yang pertama ada peternakan PSDKU Pangandaran Jadi tahun kemarin jumlah peminatnya hanya sebanyak 88 Nah itu nggak ada 100 ya Berarti itu dikit banget loh dibandingin dengan jurusan atau mungkin dari unif-unif yang lain Oke mungkin dari kalian penasaran ya 88 ini pendaftar atau peminatnya itu dari mana aja Oke bakal aku jelasin buat kalian Nah yang pertama dari 88 tadi Dua peminat berasal dari Sumatera Utara Satu peminat dari Bengkulu Satu peminat dari Lampung Tiga peminat dari DKI Jakarta Tiga peminat dari Banten Dan yang terakhir pastinya 78 peminat dari Jawa Barat sendiri guys Nah ini menarik banget ya karena peminatnya itu bener-bener dikit banget Dan kebanyakan itu dari Jawa Barat sendiri Jadi mungkin kalau kalian dari luar Jawa Barat boleh banget nih buat nyoba jurusannya ini Oke kita langsung next ya Ke jurusan berikutnya ada siapa kira-kira Oke berikutnya ada perikanan PSDKU Pangandaran Dengan jumlah total peminat hanya sebanyak 97 aja Oke kira-kira dari mana aja sih peminatnya Nah yang pertama ada dari Sumatera Utara Berjumlah satu peminat Lalu ada satu peminat lagi dari Riau Tiga peminat dari DKI Jakarta Satu peminat dari Jawa Tengah Dua peminat dari Jawa Timur Dua peminat dari Banten Dan pastinya paling banyak lagi dari Jawa Barat sendiri Sebanyak 87 peminat teman-teman Nah kalau kita bandingin peminatnya sama yang peternakan tadi Selisihnya nggak jauh beda ya Nggak sampai 12 pendaftar Oke kita lihat nih kira-kira jurusan yang ketiga ada siapa Oke yang ketiga ada Keperawatan PSDKU Pangandaran nih Nah untuk total peminatnya hanya ada di angka 126 Nah kira-kira dari mana aja nih peminatnya Nah yang pertama Satu peminat dari Lampung Satu peminat dari Kepulauan Bangka Belitung Satu peminat dari DKI Jakarta Tujuh peminat dari Jawa Tengah Satu peminat dari Daerah Istimewa Yogyakarta Satu peminat dari Jawa Timur Empat peminat dari Banten Dan pastinya yang paling banyak lagi dari Jawa Barat Sebanyak 110 peminat Oke kita langsung next ya keberikutnya Oke yang selanjutnya adalah Prodi atau jurusan Geofisika nih Peminatnya total 233 Nah untuk asal peminatnya sendiri 5 orang atau 5 peminat dari Sumatera Utara 4 peminat dari Sumatera Barat 1 peminat dari Jambi 2 peminat dari Sumatera Selatan 1 peminat dari Kepulauan Bangka Belitung 10 peminat dari DKI Jakarta 8 peminat dari Jawa Tengah 1 peminat dari Daerah Istimewa Yogyakarta 3 peminat dari Jawa Timur 7 peminat dari Banten 1 dari Kalimantan Timur 1 dari Kalimantan Utara 2 peminat dari Sulawesi Utara 1 peminat dari Sulawesi Selatan 2 peminat dari Papua Dan yang terakhir dari Jawa Barat Sebanyak 184 peminat Oke kita langsung next ya Oke selanjutnya ada teknologi industri pertanian Nah untuk teknologi industri pertanian ini sendiri Peminatnya berjumlah 267 guys Nah untuk peminatnya kira-kira dari mana aja Nggak bakal aku sebutin ya Karena ini tersebarnya banyak nih Tapi aku tampilin disini bisa kalian baca sendiri ya Tapi kalau kita lihat tetap nih Yang paling banyak dari Jawa Barat sendiri Dimana total peminatnya itu udah 228 Jadi kalau kita hitung-hitung Paling yang dari luar Jawa Barat sendiri itu Hanya sekitar 50-an peminat Gimana masih berminat nggak nih Untuk memilih jurusan si teknologi industri pertanian ini Cocok banget loh buat kalian yang pengen masuk Teknologi industri pertanian Tapi nggak mau banyak pesaing Boleh banget nyoba di UNPAD ini Oke kita langsung next ya Oke yang selanjutnya adalah Jurusan fisika nih teman-teman Untuk peminatnya hanya sebanyak 171 aja Nah ini kebalik ya Harusnya tadi aku taruh di bagian atas Nggak apa-apa yang penting ini masih sedikit kok Dibandingin dengan jurusan-jurusan yang lain Nah untuk asal peminatnya sendiri Ini tersebar juga ya Banyak dari beberapa daerah di luar Jawa Mungkin ada Sulawesi, ada juga yang dari Bali, Papua, dan lain-lain Tapi lagi-lagi balik lagi nih Yang terbanyak peminatnya dari Jawa Barat sendiri Yaitu 136 Oke kita langsung next ya Kira-kira yang terakhir ada siapa Oke teman-teman semua Jadi untuk yang terakhir Diduduki oleh kedokteran hewan Hayo siapa nih buat kalian cocok banget Yang pengen masuk ke kedokteran hewan Tapi nggak mau terlalu banyak pesaing Cocok banget buat nyoba daftar di Universitas Pajajaran Nah untuk peminatnya sendiri Hanya sebanyak 347 aja loh Dan seperti biasa Peminat terbanyaknya dari Jawa Barat Tapi untuk dari lain-lainnya masih ada ya Masih ada yang mendaftar dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Ada yang dari Kepulauan Riau, DKI Jakarta Jateng dari Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Bahkan ada juga yang dari Papua Barat Nah gimana nih setelah aku udah ngejelasin mengenai apa aja sih Pro Didi Unpat yang sepi peminat Kira-kira udah ada pandangan belum nih untuk mau masuk ke jurusan mana Semoga udah ada ya Semoga jurusan yang kalian pilih itu sesuai dengan kemampuan dan juga passion kalian Jangan sampai kalian masuk kuliah tapi jurusannya itu sebenernya gak banget atau gak cocok buat kalian Karena itu pasti gak enjoy banget ya buat ngejalaninnya Nah oke tapi yang penting buat kalian terus semangat Jangan lupa untuk tetap belajar dan juga berdoa Semoga sukses ya Wassalamualaikum Wr. Wb